Audio Jumbo Kegiatan 1, Koordinasi dengan Kepala Sekolah meminta persetujuan dan dukungan guru-guru Yang pertama adalah konsultasi dengan Kepala Sekolah Kedua, meminta persetujuan Kepala Sekolah dalam melaksanakan program Ketiga, meminta dukungan guru-guru Pada kegiatan 1, saya menyampaikan kegiatan efektivitas belayanan perpustakaan Cara saya berkonsultasi yaitu menjelaskan dengan transparansi Jujur dalam menyampaikan program yang akan dilaksanakan dan menghormati setiap arah yang disampaikan oleh atasan Pada kegiatan 2, saya bersikap hormat saat meminta persetujuan Sopan santun saat berbicara dengan atasan dan efektif saat melaksanakan kegiatan Pada kegiatan 3, saya mengajak kerjasama guru-guru dalam melaksanakan program aktualisasi Efektif dalam melaksanakan kegiatan dan menggunakan bahasa yang sopan santun saat berbicara dengan guru-guru Kegiatan 2, menata ruang perpustakaan Satu, membersihkan ruang perpustakaan Dua, menata buku berdasarkan kategori Tiga, menata meja, kursi, dan lemari Tahap 1, saya membersihkan ruang perpustakaan Mengajak rekan guru dan beberapa siswa turut membantu dalam melaksanakan kegiatan pembersihan Saya melakukan kegiatan tersebut dengan bertanggung jawab Mengerjakan kegiatan dengan disiplin berdasarkan perencanaan yang dibuat Dan efektif dalam melaksanakan kegiatan sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan Pada kegiatan 2, saya melakukan penataan buku dengan bekerjasama bersama rekan guru dan dibantu oleh beberapa siswa Kegiatan penataan dilakukan dengan efisien dan tentunya menggunakan bahasa yang sopan santung saat berkomunikasi dalam kegiatan penataan buku Kegiatan 3, menata meja kursi, dan lemari perpustakaan Kegiatan ini dilakukan dengan kerja keras agar menghasilkan penataan ruang yang baik Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dan efektif dalam menjalankan kegiatan Kegiatan 3, membuat kartu perpustakaan 1, mendesain kartu perpustakaan 2, mencetak kartu perpustakaan 3, memberikan kartu perpustakaan kepada pengelola untuk dibagikan kepada siswa Pada kegiatan 1, saya mengaktualisasikan nilai bertanggung jawab Yaitu dengan mulai mendesain kartu anggota perpustakaan Nilai bekerja keras yaitu dengan berusaha sebaik mungkin Nilai diskusi yaitu dengan saling bertukar pikiran dengan pengelola perpustakaan mengenai desain kartu yang bagus Pada kegiatan 2, saya mengaktualisasikan nilai efektif Yaitu dengan memanfaatkan fasilitas dengan sebaik-baiknya saat mencetak kartu perpustakaan Nilai kejelasan target yaitu dengan mencetak kartu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah Nilai keperluan yaitu mencetak kartu perpustakaan secara keseluruhan Agar semua siswa dapat memanfaatkan kartu perpustakaan dengan baik Pada kegiatan 3, saya mengaktualisasikan nilai bekerja sama Nilai sopan santun dan nilai transparansi dengan bersikap terbuka saat memberikan kartu perpustakaan Agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan Kegiatan 4, membuat buku daftar pengunjung perpustakaan 1. Mendesain buku daftar pengunjung perpustakaan 2. Mencetak buku daftar pengunjung perpustakaan 3. Memberikan buku daftar pengunjung perpustakaan kepada pengelola perpustakaan Pada kegiatan 1, saya mengaktualisasikan nilai bertanggung jawab Nilai kerja keras dan nilai diskusi yaitu dengan meminta saran dan saling bertukar pikiran Mengenai item-item apa saja yang perlu dituangkan dalam desain buku pengunjung perpustakaan Pada kegiatan 2, saya mengaktualisasikan nilai efektif Nilai kejelasan target dan nilai kerjasama yaitu berusaha sebaik mungkin dapat menyelesaikan Dan mencetakan buku pengunjung perpustakaan Pada tahap 3, saya mengaktualisasikan nilai kerjasama, sopan santun, dan nilai transparansi yaitu dengan berusaha terbuka saat memberikan buku daftar pengunjung perpustakaan Kegiatan 5, membuat kartu peminjaman buku 1, mendesain kartu peminjaman buku 2, mencetak kartu peminjaman buku 3, memberikan kartu peminjaman buku kepada pengelola perpustakaan Pada tahap 1, saya mengaktualisasikan nilai bertanggung jawab Nilai kerjasama yaitu dengan mengintah saran dan pengorola mengenai apa saja yang perlu dituangkan pada kartu peminjaman buku Dan nilai efektif yaitu dengan memanfaatkan fasilitas laptop saat menyesain Pada tahap 2, saya mengaktualisasikan nilai efektif yaitu dengan mulai mencetak Sesuai dengan target yang direncanakan nilai kejelasan target Dengan mulai mencetak berdasarkan waktu yang ditetapkan Nilai kerja keras yaitu berusaha sebaik mungkin dapat menyelesaikan percetakan kartu peminjaman buku Pada tahap 3, saya mengaktualisasikan nilai kerjasama, nilai sopan santun yaitu dengan menggunakan sikap yang sopan Dan nilai transparansi yaitu dengan bersikap terbuka saat memberikan kartu peminjaman buku Agar dapat memanfaatkan pada pelayanan perpustakaan Kegiatan 6, melakukan pemantauan kegiatan pelayanan perpustakaan 1. Memeriksa buku daftar pengunjung yang digunakan 2. Memeriksa penggunaan kartu peminjaman buku 3. Memantau kegiatan pelayanan dan aktivitas siswa di dalam perpustakaan Pada tahap 1, saya mengaktualisasikan nilai bertanggung jawab yaitu dengan melaksanakan pemantauan dengan sebaik-baiknya Nilai semangat yaitu dengan bersungguh-sungguh Dan nilai orientasi mutu yaitu dengan melakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan fungsinya Pada kegiatan 2, saya mengaktualisasikan nilai sopan santun saat berkomunikasi dengan pengelola perpustakaan Nilai diskusi yaitu menanyakan aktivitas penggunaan kartu peminjaman Nilai efektif yaitu dengan meneriksa apakah penggunaan kartu peminjaman buku dapat memanfaatkan dengan baik Pada tahap 3, saya mengaktualisasikan nilai ramah yaitu dengan bersikap baik dan tenang Saat memantau kegiatan pelayanan dan aktivitas siswa di dalam perpustakaan Nilai bekerja keras yaitu dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pemantauan Nilai tanggung jawab yaitu dengan menjalankan aktivitas pemantauan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan Terima kasih telah menonton!